Selamat pagi semuanya Saya akan membacakan sebuah cerita Tapi sebelum saya akan membacakan sebuah cerita Saya akan menyampaikan apa isi dari cerita tersebut Jadi ada seorang anak muda yang ingin sekali menemukan kebahagiaannya Namun di suatu perjalanan ada sesuatu yang menghambat dirinya Nah dari sesuatu yang menghambat dirinya itulah yang saya kepingin sampaikan kepada teman Lewat cerita dari buku ini Nah judul cerita adalah Si Yanyi Seperti nama saya mungkin ya Nah pada suatu hari Yanyi sedang berjalan di jalan yang sangat sepi Dia ingin mengunjungi kekasihnya Ketika ia melewati sebuah air mancur Yang memercik air dingin Seekor naga melompat di depannya dan berkata Selamat pagi selamat pagi Yanyiku Sarapan kecil lesatku Kaki Yanyi gemetaran dan bertergagap Selamat pagi Selamat pagi Naga tersayang Tolong jangan makan aku Tidak memakanmu Anak muda Aku luar biasa lapar Sarapan kecilku Baiklah Jika kamu benar-benar ingin memakanku Bolehkah aku Mengucapkan selamat tinggal terlebih dahulu kepada kekasihku Pergilah dan ucapkan selamat tinggal kepada kekasihmu untuk selama-lamanya Kata si naga Perjanjilah kepadaku Dengan tangan dan hatimu bahwa Kamu akan kembali Sarapan kecilku Aku luar biasa lapar Yanyi berjanji dan pergi ke kekasihnya Yany sayang Kenapa kamu begitu sedih hari ini Si gadis bertanya Tidakkah kamu mencintaiku lagi Tentu saja aku masih mencintaimu Tapi Dalam perjalanan ke rumahmu Aku bertemu Seekor naga Yang Memintaku Sebagai Sebagai Makan malamnya Si gadis berkata Kenapa Kemanapun kamu pergi Aku akan ikut Aku akan tetap bersamamu Tidak Kamu tidak bisa ikut denganku Gadis Tidak boleh ikut Itu terlalu berbahaya Aku akan memasakkan Makanan padamu Aku akan menghidupkan Apimu Aku akan Merapikan tempat tidurmu Aku Tidak takut naga Lagu inilah yang dinyanyikan oleh Sang Kekasih Kita akan pergi bersama Cinta kita akan Melindungi kita Katanya Dan Pergilah mereka Ketempat naga Dengan Bergandeng tangan Ketika naga melihat Mereka Datang Dia berteriak Itu dia Sarapanku Sekarang Ada Dua Yani berkata Kepada gadisnya Kamu lihat Sayangku Kamu tidak Seharusnya datang Monster kejam ini Akan memakan Kita Tapi Dengan rasa Keras si gadis teriak Yaniku Sayang Jangan takut Aku sudah Makan Sembilan naga Untuk sarapan Pagi ini Yang satu ini Terlihat enak Aku bisa Dengan mudah Memakan Yang Kesepuluh Semakin Semakin Banyak naga Yang Ku makan Semakin Laparlah Aku Jadinya Ketika Ketika naga Mendengar itu Dia mulai Gemetar Dan Bertanya Yani Anak Perempuan Siapa Ini Si gadis Berjalan Dan berdiri Di depan Sang naga Dan Berkata Akulah Putri Kilat Dan Cucu Guntur Minggirlah Yani Jadi Aku bisa Memanggil Mereka Untuk Mem Bunuh Naga Kecil Ini Aku Suka Memakannya Yani Minggir Tapi Si naga Dia Lari Dan Terbang Secepat Yang Ia Bisa Tak Dan Tak Seorang Pun Pernah Melihat Nya Lagi Sekian Dari Terima kasih Terima kasih